Di sini diberitahu ada segitiga PQR punya sisi P, Q, dan R. Lalu kita akan cermati keempat pernyataan berikut. Yang pertama diberitahu sudut Q itu adalah 90 derajat. Jadi kita akan cek yang pernyataan 1 sama 2 dulu, karena ini dua-duanya sudut Q 90 derajat. Kita lihat kalau Q di sini berarti kita anggap di sini P dan di sini R, maka yang kita sebut sebagai PQR yang huruf kecil itu adalah bagian sisi depan dari titik sudutnya. Jadi kalau titik sudutnya Q, berarti yang depannya di sini ini adalah Q, lalu di sini P berarti ini yang P, lalu di sini R berarti ini yang R. Jadi PR itu Q, QP itu R, lalu QR itu P. Jadi hurufnya yang beda. Lalu yang kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenusa adalah Q. Kita bisa dapatkan nilai Q, Q kuadrat itu adalah dari P kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Jadi ini adalah teorema Pitagoras. Jadi kita dapatkan sisi miring kuadrat adalah sama dengan kedua sisi siku-sikunya yang lain kita kuadratkan, lalu hasilnya kita jumlah. Kalau kita mau cari sisi siku-sikunya, P atau R, karena mereka berdua adalah yang membuat sudut siku-sikunya, jadi namanya sisi siku-siku, kita akan dapatkan P dengan cara P kuadrat adalah sisi miring kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Kalau kita mau cari R, R kuadrat itu adalah Q kuadrat dikurang dengan P kuadrat. Ini yang pertama. Berarti kalau kita lihat dari pilihannya, yang sesuai dengan bentuk ini adalah bentuk yang nomor 1. Berarti yang nomor 1 benar, tapi yang bentuk yang kedua salah, karena yang Q kuadrat seharusnya ini ditambah. Lalu kemudian kita akan cek gambar yang untuk 3 sama 4, itu siku-sikunya di P. Ini di P, berarti ini adalah Q dan ini adalah R, berarti yang kita sebut sebagai P kecil adalah ini, sisi P, lalu ini adalah yang sisi Q, jadi diantara PR, lalu antara QP berarti R. Berarti kita akan dapatkan ini adalah sisi miringnya adalah P, berarti P kuadrat itu adalah Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Kalau kita mau cari Q, Q kuadrat adalah sisi miringnya itu P, P kuadrat dikurang R kuadrat. Kalau mau cari R, R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Kita akan lihat yang mana yang benar. Ini berarti yang benar adalah bentuk yang nomor 3. Sementara yang keempat salah, karena yang R kuadrat seharusnya P kuadrat min Q kuadrat, jadi ini terbalik. Berarti ini yang betul, ini yang salah. Diminta pernyataannya benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.